Intro Hei hei, halo sahabat pecinta catur Selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia Dan ini adalah partai pertemuan yang sangat-sangat menarik teman-teman Antara Wesley So menghadapi Levon Aronian pada event WR Chessmaster 2023 Dan kita akan sangat banyak belajar dari permainan ini Dan tanpa berlama-lama langsung kita simak di Catur Talk Indonesia Intro Baiklah teman-teman disini Wesley So sebagai pembagang buah putih Memulangkah dengan Pion ke D4 Dibalas oleh Levon Aronian Kuda ke F6 Pion ke C4 Lalu E6 Kuda ke C3 Dan Gajah ke B4 Sehingga dipapan Nimjo Indian Defense Dibalas oleh putih dengan Pion ke E3 Berlanjut Rokade Lalu Gajah ke D3 saat ini Juga mengontrol petak sentral Supaya Kuda tidak menempati petak ini Memanfaatkan pinan dari Kuda Dan juga tentunya mengancam Pion 5H7 Berlanjut Pion ke C5 saat ini Lalu Kuda ke E2 Mensupport Kuda satu sama lain juga mensupport Pion sentral Kuda ke C6 mengaktifkan diri Rokade Lalu Pion ke D5 Langsung juga menawarkan pertukaran Pion Pion C memukul Pion D Pion E menerima Lalu Pion ke A3 Di dalam posisi ini diusir Gajah Dan tidak dicoba diselamatkan Gajah Sebuah langkah yang menarik dimainkan oleh Levon Aronian Yaitu dengan Pion ke C4 Mengancam Gajah Yang menjadi tantangan saat ini teman-teman Apa kira-kira balasan terbaik Yang dilakukan oleh Putih Untuk mengambil keunggulan di dalam posisi seperti ini Bagaimana teman-teman Apakah Anda bisa menemukan langkah itu Dan komputer memberikan penilaian terhadap langkah ini Merupakan langkah brilian Yaitu dengan Gajah memukul Pion H7 Skak Tentunya disini Kuda menerima Barulah Pion memukul Gajah Kuda menerima Dan sekarang jadi pertanyaan kita lihat Bahwa Pion ini cukup kuat ke depan teman-teman Disini juga Gajah belum aktif Sehingga Pion ke B3 mengancam Pion Juga membuka akses Gajah ke depan Pion ke A5 mempersolid Kuda Lalu Pion memukul Pion Pertukaran Pion memukul kembali Membawa benteng ke B1 Dimana juga langsung mengepin Kuda Mengancam Pion ke depan Benteng ke A6 berlanjut Bermanufar ke depan ke file A Mulai mengetek dibantu oleh menteri tentunya Maka Pion ke IV mengontrol petak pusat Benteng ke I8 saat ini juga mengancam Pion Disini Pion ke D5 teman-teman Mensupport juga melaju ke depan Gajah ke D7 berlanjut Lagi-lagi mensupport Pion melaju Karena apabila teman-teman di dalam posisi ini Pion langsung melaju Tentunya Kuda akan menerima Sehingga terpedahulu Gajah Menteri ke D2 berlanjut Lalu Pion ke B5 Di dalam posisi ini bahwa menteri tentunya ke sentral Adalah sebuah opsi yang disarankan Tetapi cukup menarik teman-teman disini Wesley Soe mengambil risiko Langsung menguasai diagonal ini Dengan Gajah ke A3 Dan disini juga Leuven Aronian langsung merespon Kuda ke F6 teman-teman Karena apa? Sebelumnya di dalam posisi ini ada potensi Yang bisa dilakukan oleh hitam Yaitu dengan Kuda ke D3 Ini adalah opsi terbaik teman-teman Dengan ide saat ini Kuda memukul Pion Tentu sebelum menukarkan Gajah terhadap Kuda Membawa benteng saat ini fokus ke H6 Kita lihat teman-teman disini juga membawa menteri ke depan Apabila G3 mencegah menteri Maka Gajah ke H3 mengancam benteng Benteng ke D1 Maka Kuda ke G5 saat ini Bermanufar ke depan menforking Kuda ke D4 mencegah Ada Kuda memukul Pion mengancam menteri Menteri ke C2 Dan menteri saat ini memukul Pion Kita lihat teman-teman Ada discover ke depan Dan ini pun sangat berbahaya Dan Pion ini pun menjadi tumbang ke depan Sangat-sangat unggul tentunya Posisi yang dimiliki oleh hitam Namun kita kembali ke partai aslinya Di dalam posisi ini dipilih tentunya dengan Kuda ke F6 Maka berlanjut Kuda ke G3 mengaktifkan diri Kuda ke G4 saat ini Maka Gajah baru saat ini langsung memukul Kuda Pertukaran untuk mendapatkan Pion Benteng memukul Pion Disinilah teman-teman Bagaimana skala Supergirl Master bermain Sebuah langkah yang menarik yang diputuskan oleh Levon Aronian Percatau tidak Memainkan dengan Kuda memukul Pion H2 Ia mengorbankan Kuda teman-teman Untuk membuka file H Tentu disini diterima oleh Wesley So Maka berlanjut Menteri ke H4 Skak Raja ke G1 Dan Benteng ke H6 saat ini Ancaman Skakmat ke depan Benteng ke B1 tentunya membuka ruang bagi Raja Maka Gajah ke G4 teman-teman Langsung juga membatasi ruang bagi Raja Dan disini harus sangat hati-hati bagaimana Putih harus merespon langkah ini Anda pause video ini teman-teman Apa kira-kira satu-satunya Untuk tetap menyelamatkan posisi ini Bagaimana teman-teman Selamat bagi anda yang bisa menemukan Langkah itialah dengan Menteri memberikan dirinya memukul benteng teman-teman Dan inilah satu-satunya Untuk tetap survive di dalam partai ini Karena apa? Sebelumnya apabila dicoba baru menerima pion ini Masalahnya Menteri akan ke H2 Skak Raja berpindah ke F1 Menteri ke H1 mengorbankan diri Kuda menerima Benteng memukul kuda Dan ini Skakmat Inilah fungsinya Gajah sebelumnya Langsung menempati betak G4 Yang kedua teman-teman Mungkin juga ada yang bertanya Yaitu dengan pion ke F3 Membuka juga ruang bagi Raja Juga disini mengancam gajah Masalahnya Menteri memukul kuda teman-teman Pion memukul gajah Maka ada Menteri ke H2 Skak Raja ke F2 Benteng ke F6 Skak Raja ke I2 Maka Menteri memukul pion Skak Kita lihat Disini Raja ke D1 Benteng ke F2 Disini Menteri wajib diberikan Apabila Menteri berpindah Maka Menteri ke F1 Skak Menteri menutup Menteri ke D3 Skak Raja ke C1 Menteri ke C2 Dan ini pun Skak Jadi harus sangat berhati-hati tentunya Kita kembali ke partai aslinya Dan di dalam posisi ini Satu-satunya Untuk tetap survive Di dalam posisi ini Waislesow memilih dengan Menteri memukul benteng Maka tentu Menteri memukul Menteri Berlanjut dengan kuda saat ini Baru memukul pion Kedepan juga mengancam pion Benteng ke C8 Men-support pion Disini bahwa pion melaju adalah sebuah opsi Langsung dihentikan pion kedepan Membawa benteng mundur ke B2 Disini benteng ke B8 Juga langsung mengancam kuda Sebelumnya bahwa C3 Sangat rentan teman-teman Ini sangat komplikatif ke depan Benteng ke C2 Menteri ke D2 Kita lihat teman-teman Dengan pertukaran terjadi Dimana gajah ini Men-support juga pion promosi kedepan Namun tentunya disini Lefon Arunian Memilih dengan benteng ke B8 Maka kuda ke F1 saat ini Dimana juga Bermanufar ke depan Mengancam pion Mengancam gajah Benteng ke B6 Dimana ke depan Men-support menteri teman-teman Juga mendukung ancaman skakmat Maka kuda ke E3 Fokus rencana Menteri ke H5 Tentunya juga Selain men-support gajah Membawa benteng ke depan Dan D6 dimainkan Selain menghalangi benteng tentunya Mempersiapkan promosi Sebelumnya bagaimana bang Jika kuda ini langsung memukul pion Yang terlihat gratis juga Mengancam benteng Masalahnya benteng ke H6 Tidak bisa disebelikan F3 misalkan Maka gajah bisa saja memukul pion Pertukaran Menteri memukul pion Kita lihat teman-teman Mendukung ancaman skakmat Sehingga tentunya Benteng ke G2 Disini menteri dapat memukul pion Mengancam kuda Juga mengancam benteng Disini pun hitam Signifikan lebih baik Untuk itulah teman-teman Kita kembali Dipilih tentunya Yaitu dengan pion ke D6 Maka berlanjut gajah Ke D7 saat ini Mengancam kuda Kuda ke D5 Mengancam benteng Dan terjadilah simplifikasi Benteng memukul kuda Pertukaran gajah menerima Benteng juga memukul gajah Kita lihat teman-teman Disini cukup berbahaya Dimana punya pion bebas Ke depan dari putih Untuk itulah Lefon Aronian Melakukan skak Menteri ke D1 skak Raja ke H2 Dan terjadilah Langkah repetition Dan mereka sepakat draw Teman-teman Dan kita lihat Bagaimana duel yang cukup sengit Dan juga cukup sebanding Teman-teman Dalam skala Supergirl Master Sangat-sangat menarik Dan juga seru tentunya Dan berikut tingkat akurasinya Ulasan permainan dari komputer Menunjukkan bahwa Waislesow memiliki tingkat akurasi 86,8% Dan Lefon Aronian 86,6% Baiklah teman-teman Demikianlah ulasan catur hari ini Jika kawan-kawan suka dengan Konten catur seperti ini Dukung kami dengan cara Like, subscribe, subscribe Dan juga share Apabila ada saran kade pancangan Ragu tuliskan di kolom komentar Salam catur tohok Indonesia Sampai jumpa di video berikutnya Keep sharing And keep loving Bye-bye Sampai jumpa di video berikutnya 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 Sampai jumpa di video berikutnya